Ketum Nasdem Surya Palo ucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Ucapan selamat Surya Palo tersebut ditanggapi Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Kedua, Partai Nasdem Surya Palo mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2024. Beserta dengan ketiga pasangan calon yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden pada pemilu 2024. Partai Nasdem Surya Palo juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Tidak, atas berbagai catatan yang ada, Partai Nasdem Surya Palo tetap berkomitmen untuk senantiasa berada dalam kehendak yang terus menerus. Berupaya memperbaiki kehidupan demokrasi dan politik kita. Nasdem akan selalu siap. Umumnya Nasdem ini sepertinya semalam sudah memberikan statement untuk memberikan selamat kepada pemenang pemilu dalam penetapan KPU semalam. Tapi dari Ibu Mega, Pak Mardiono dan dua partai lainnya komunikasinya seperti apa terkait dengan keputusan hari ini? Keputusan hari ini kami sudah mengantisipasi lama dan kami berkomunikasi cukup intens. Jadi ini cerita soal proses lama, persiapan lama yang baru bisa diomongkan hari ini. Jadi kami komunikasi cukup intens terkait dengan Ibu. Soal partai lain mereka punya sikap sendiri-sendiri, ya kami sangat menghormati. Dan itu sah adanya. Maka setelah ini pun nanti kami akan berkomunikasi lagi kepada beliau-beliau. Rasanya Fatsun politik itu mesti kita lakukan. Ucapan, tidak ucapan, bukan di situ. Tapi ini pada substansinya. Bagaimana proses itu bisa diperbaiki. Dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sikap. Kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional. Dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai. Dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain. Dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ari silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media sekalian. Alhamdulillah hari ini insya Allah kami resmi mendaftarkan permohonan perselisian pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi. Pagi tadi jam 1 secara online kami sudah masukkan pendaftarannya. Dan saat ini tim kami sudah di MK lagi proses administrasi untuk dikelengkapan berkasnya. Nanti saya akan hadir ke sana dengan beberapa kawan-kawan untuk secara resmi menandatangkan permohonan tersebut. Jangan lupa subscribe ya!